Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Budi Gunawan mengaku tak tahu soal isu pergantian Kepala BIN. Ditanya wartawan, usah menghadiri pelantikan Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Kepala BIN Budi Gunawan iri bicara soal isu pergantian Kepala BIN. Pada wartawan, Budi Gunawan mengaku tak tahu soal informasi tersebut. Pada isu pergantian Kepala BIN... Masa intel menguaring itu gitu? Kalau isu pergantian Kepala BIN, Pak... Oh, enggak tahu. Enggak tahu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak Pegi. Anggota Komisi I DPR fraksi PD Perjuangan, TBH Sanudin mengaku belum mengetahui rencana penggantian Kepala Badan Intelijen Negara. TBH Sanudin berharap pejabat baru setara dengan Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan. BIN bersama lembaga lain seperti TNI menurut TBH Sanudin sebagai mitra DPR dalam panjang netralitas pemilu yang sudah dibentuk. Pak Yudho. Pak Yudho. Belum dapat. Saya baru dapat isu saja dari wartawan. Oke. Tapi kalau kondisinya penggantian BIN di momen-momen seperti ini dianggap tidak masalah dan itu dianggap wajar atau gimana? Ya, itu progratifnya Presiden lah. Tapi untuk kinerja Pak BG sendiri, selama ini gimana? Saya pikir baik-baik saja. Kalau misalnya diganti, kira-kira kandidatnya saya bapak yang cukup? Ya, mau diganti atau tidak. Yang penting saya harapkan penggantinya ya minimal sama lah dengan Pak BG gitu ya. Untuk kira-kira kan soal netralitas juga bakal membentuk panjang? Ya, semua. Kita sudah ada panjang. Netralitas TNI dan panjang netralitas dalam pemilu. Di dalamnya itu ada BIN, kemudian juga ada Kominfo, kemudian ada BSSN, dan semuanya menjadi mitra Komisi 1.